Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Episode hari ini BHSI Loper semua akan melihat sosok baru seorang wanita yang mengunjungi makam Lia Sosok tersebut ternyata sudah mengenali Lia sebelumnya BHSI Loper juga akan melihat apa yang dialami oleh si ular bengek Alia setelah sebelumnya tak sengaja terkena pukulan keras di bagian perutnya Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Kondisi kesehatan Nana saat ini sepertinya sedang tidak baik Dewa pun kemudian membawa Nana untuk memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit Saat di rumah sakit Dewa dan Nana pun bertemu dengan si anak jin Ronaibuana dan istrinya si Oon Lipia Lipia pun sepertinya sangat heran kenapa Nana dan Dewa ada di rumah sakit saat itu Lipia pun seenak congornya menebak-nebak kalau Nana sedang sakit Si Oon Lipia juga bilang kalau Nana itu penyakitan Di adegan selanjutnya Pasha dibuat sangat terkejut ketika bertemu dengan si Sarah pekepin Pasha masih mengira kalau kepin itu adalah Wilson Pasha pun sangat heran melihat Wilson ternyata sekarang masih hidup Kemudian si kepin pun terang-terangan mengatakan kepada Pasha kalau dirinya adalah kepin Argata Percekcokan dan adung mulut pun terjadi hingga mereka pun berkelahi Si ular Alia yang melihat itu lalu berlari untuk mencoba melindungi Pasha Namun tanpa sengaja Alia terkena pukulan yang sangat keras di bagian perutnya yang sedang mengandung itu Hal itu pasti akan membuat kandungan si ular Alia akan terganggu dan ada kemungkinan akan mengalami keguguran Pajar kali ini terlihat sedang berada di dekat makam Nanda dan juga Lia Pajar pun terlihat masih sangat sedih selepas kepergian Lia Namun saat itu Pajar dikejutkan oleh sosok wanita yang datang membawa bunga yang bermaksud untuk mengunjungi makamnya Lia Si wanita itu pun sepertinya sudah mengetahui apa yang sudah terjadi kepada Lia hingga Lia meninggal Wanita tak dikenal itu juga menyalahkan Pajar yang dianggap sudah menyebabkan Lia meninggal dunia Dan di adegan yang lainnya Nana terlihat sedang berada di taman bersama dengan Junior Saat itu Nana sedang menyuapi Junior yang berada di stroller Namun tiba-tiba saja Nana merasakan sakit di kepalanya hingga Nana terunduk sambil memegangi kepalanya Sehingga Nana tak melihat stroller melaju sendiri Apakah akan ada orang yang akan datang menyelamatkan Junior? Dan siapakah sosok wanita yang datang ke makamnya Lia? Apakah wanita tersebut ada hubungannya dengan si Ratu Dedemit Busaras? Tentunya ini sangat membuat BHS Iloper semua penasaran Untuk itu, saksikan terus buku harian seorang istri yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode hari ini di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!